Satu dari dua tersangka pencurian spesialis sepeda motor yang viral di media sosial akhirnya dibekuk aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota pada Rabu pagi. RH alias batok yang merupakan buru pabrik asal Lampung hanya bisa pasrah saat ditangkap usai aksi kejahatannya terbongkar aparat. Selain menyasar kendaraan di pemukiman warga, tersangka juga menggasak sepeda motor yang ditinggal pemiliknya ibadah. Terungkapnya pencurian motor berawal saat salah satu korban melacak kendaraan motornya yang digasak tersangka menggunakan GPS. Setelah melakukan penelusuran, korban mendapati sepeda motornya berada di rumah kontrakan tersangka di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri sepeda motor lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Kapolres Metro Bekasi Kota mengatakan, dari hasil penangkapan tersangka, sedikitnya 25 motor hasil curian ditemukan di berbagai lokasi. Selain rumah kontrakan, tersangka beberapa motor curian disimpan di rumah tetangga dan temannya. Yang mana pelaku, ini ada dua, RM dan RS, yang RM sudah berhasil ditangkap, yang RS masih dalam pengejaran melakukan diri kemarin. Ini modusnya adalah menggunakan kunci T, ini ada barang buktinya yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan aksinya melakukan penelusuran sepeda motor. Yang ngajak kamu ngambil foto siapa? Maksudnya, berapa kali? Kira-kira yang mereka? Satu kali. Pakai apa? Hah? Ya, mukanya. Pakai apa? Rizky yang buntik? Kamu bagian apa? Jokinya. Jokinya. Kamu yang bawa motornya? Jokinya dia. Tengah dapat dibawa ke mana? Penterakan. Penterakan celor. Pakai saya ambil motor miskin. Pokoknya seore dapat informasi ada penggerbakan curanmor itu ya. Setelah itu kita pastikan setelah sholat maghrib ke Bekasi Timur dan kami mendapati semua kendaraan kami yang hilang dalam keadaan baik. Itu aja. Dari hasil penggerbakan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 20 unit sepeda motor berbagai merek, plat nomor, STNK, serta satu kunci letter T yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya. Tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi.